Nih, dua rilisan kolaborasi bertiga belasnya Novir Tulevis, jadi kalian aja ada yang cocok dengan Zodiac kalian Halo teman-teman semua, baik-baikin dengan saya Norivor Risman Di video kali ini saya mau marketing rilisan kolaborasi bertiga belasnya Never Tulevis Yang di tahun ini, 2024 ini, mengambil konsep yaitu Zodiac-Zodiac Yang artinya setiap bulan itu bakal ada rilisan baru Ini di rilisan di Agustus ya, berkolaborasi dengan Novoid Mines yang pastinya adalah Leo Dan kemudian ini yang rilisan kemarin September berkolaborasi dengan Evernext Yang ini adalah Virgo Jadi buat teman-teman yang punya Zodiac Leo atau Virgo, kalian aja cocok dengan kedua barang ini Langsung aja kita marketing dan kita cobain dan saya jelasin detail-detailnya terkait dua barang ini Oke, yang pertama adalah ini dia Satu dua t-shirt ini adalah kolaborasi antara Never Tulevis dengan Novoid Mines Ini rilis di Agustus yang lalu dan ini mengambil konsep Zodiac adalah Leo Jujur ya, sebenarnya yang saya ingin salah satu dari kolaborasi bertiga barang Never Tulevis adalah yang rilis di bulan Juni Karena sesuai dengan Zodiac saya yaitu Gemini Dan pas waktu itu berkolaborasi dengan Zain Loco Cuma sayang untuk saya-saya keburu soul out dan yaudahlah jadi nggak dapet gitu Dan untuk Zodiac Leo, Never Tulevis berkolaborasi dengan Novoid Mines ya Merilis ada tiga t-shirt tapi setiap desain itu punya colorway yang banyak banget coi Nah, salah satunya adalah ini Pung, entet nih ya Selain t-shirt itu yang kita dapatkan ada kartunya ya Teman-teman kalau misalkan mau koleksi boleh dikumpulkan jadi satu seluruh Zodiacnya Dan kemudian t-shirtnya seperti ini coi ya Di bagian depannya sendiri ini benar-benar simple banget Dan kemudian disini ada Novoid Mines Never Tulevis Di bagian belakangnya ada Leo tepat di bagian pundak dan ada grafis si singa Di dalamnya ada tulisan Never Tulevis plus di bawahnya ada logo dari Novoid Mines Bahan yang dipakai disini jenisnya adalah Heavy White Cotton Dengan gramasi 220-230 GSM Yang artinya itu sekitar 16S yang otomatis ini Kalau teman-teman ngomongin ke aku udah pasti coi 16S tebel udah pasti ya Dan disini si Novoid Mines itu menggunakan material Atau mereka sebut istilah teknologinya apa ya Viltex atau Vilex saya lupa Pokoknya kalau saya baca dari deskripsinya Itu menjaga si kait ini tetap terjaga secara volume dan bentuknya Secara shape-nya ya ketika dipakai Entah itu pas baru kita beli atau sesudah dicuci Oke ini t-shirtnya lagi saya pakai Ini ya Pelabur channel Never Tulevis dengan si Novoid Mines ya Dari depan seperti ini Dan kemudian dari samping seperti ini Dari belakang seperti ini Nah gini ya Disini saya pakai size L dengan referensi Berat badan saya adalah 79 kg Dan tinggi badan saya adalah 178 cm Ketingan dari t-shirt ini adalah oversize Filt ketika dipakai antara yang belum dicuci dan udah dicuci Menurut saya ini ya gak ada perubahan Dan ini cukup nyaman banget Dan kemarin ketika saya pakai seharian full Ya emang sih Ini Surabaya lagi keadaannya bener-bener panas banget coy ya Saran saya sih kalau misalkan teman-teman mau beli t-shirt ini Kan harganya 180 ribuan Dan tipikal warna-warnanya itu bukan apa ya Warna-warna yang cukup ramah dengan keringat Kecuali yang warna hitam Lebih baik pakai pas malam hari Karena ya lumayan lah ya 16S Cukup gerah juga ya Meskipun si t-shirt ini punya sirkulasi yang cukup baik Untuk bahannya kemarin ketika saya coba pas siang hari Ya emang sih Apa ya gak bener-bener gerah banget Sekalipun 16S Tapi tetap karena cuaca emang lagi panas ya pasti keringatan Oke kemudian yang kedua Yaitu ada tas yang kali ini dia berkolaborasi dengan si Evernex Dan si tas ini itu mengambil konsep Zodiac adalah si Virgo Dan ini baru rilis kemarin di September lalu Dan mohon maaf nih ya Untuk plastik bungkusnya dan sebagainya Tek-teknya udah saya lepas semuanya Karena apa kemarin ketika saya ke Jogja sekitar semingguan Dan ini udah langsung saya pakai coy Dan si tas ini ya ini konsepnya adalah ransel gitu coy Ya dan si kolaborasi antara Neforto Levis dengan Evernex ini Gak cuma ngerilis ini aja Juga ngerilis slingback ya Dan menurut saya slingbacknya itu malah lebih keren Kalau menurut saya Ini keren ya Ini keren Tapi si slingbacknya itu malah lebih keren coy Kalau menurut saya ya Dan untuk harganya sendiri Tas ini harganya adalah 300an ribu rupiah Kalau si slingbacknya itu harganya adalah 200 ribuan Oke kita lihat untuk detailnya Di sini di bagian tudungnya ya Ini ada Neforto Levis Kemudian Evernex Kemudian di sini ada resleting Untuk si ininya ya Buttonnya ini Dia udah custom coy Di sini ada Evernex tuh Dan untuk ukuran ini ya Lupangnya ini atau storagenya ini Lumayan dalam lah Kalau menurut saya Kemarin ini saya isi dengan peralatan mandi Muat semuanya Kemudian di bagian sini ada NTL Tuh ya Tunggu bisa lihat Dan di sini itu ada storage ya Bagian samping sini Eh sih Gak kelihatan ya Sorry Nih di bagian sampingnya Ini bukaannya di bagian dalam coy Satu Ini lumayan gede sih Lumayan gede ya Dan kemudian ada Dua di sini Nah Sayangnya di sini ya Kalau menurut saya sih Gak enaknya ini Gak bisa dibuat tempat minum Gitu ya Sebenarnya bisa sih Kalau dipasarkan Tapi Buat ngambilnya itu Agak effort coy Kita harus kelepasin tas ini dulu Baru kemudian kita Buka yang di sini Dan kita ambil minumnya Kalau misalkan Kayak biasanya Yang jaring atau apa Tinggal dimasukkan kan Oke gitu ya Di sini ada slot lagi Dan ini benar-benar Gede banget coy Kemarin saya masukin Pakaian dalam Di sini semuanya Masuk Di bagian baliknya Nah untuk si Apa ya Yang dipundaknya itu Ada aksen orange-origenya Warna khasnya Sinever to Levis Di sini untuk busanya Lumayan tebal Kemarin ini Isinya full banget Dan ternyata Cukup nyaman lah Ketika saya pakai aktivitas ya Jalan Mau dari stasiun Sampai ke hotel Karena saya ingin Pihak di sekitar Malioburu Oke coy Mantap banget dalam menurut saya Dan di sini Kayak uniknya Di bagian ini nih ya Antara ini sama ini Ini masih ada storage lagi Di sini ada Aduh Ada ininya Ini masih ada storage lagi Misalkan teman-teman pakai Untuk Masukin dokumen-dokumen Yang penting gitu Dan gak mau Kelipat-lipat Atau Lungset istilahnya Dimasukin sini Aman banget coy Nah kurang lebih seperti itu Dan kemudian kita lihat sekarang Di bagian dalemnya ya Bagian dalemnya ini Bener-bener Besar banget coy Tuh Teman-teman bisa lihat ya Di bagian sini ada tempat Kenyimpanan untuk laptop Ya Untuk Sleeve-nya laptop ada 14-15 inch Dan berikutnya Yang terakhir adalah Di bagian belakangnya sini ya Sorry Bawahnya Cuma Di sini kan Biasanya tempatnya Untuk Rain cover ya Di tas ini Ternyata gak dapat Rain covernya Cuma ada tempatnya ini nih Oke Dan tasnya sendiri ketika dipakai Segini ya Untuk Berat badan saya Dan tinggi badan saya Segini itu Di depan Nah Gini ya Jadi Kalau mau saya Gak terlalu kecil-kecil amat Gak terlalu gede-gede amat coy Nah Pas banget sih Kalau menurut saya ya Nih Dan ini Isinya Kemarin ketika saya coba Pakai ke Jogja Muatnya bener-bener Banyak banget Baik Segini dulu untuk video kali ini Markising Dan sedikit Bahas plus minusnya Dari si kolaborasi Bertiga belasnya Novoid Levis Yang saya bahas kali ini Yang pertama kolaborasi Dengan Novoid Minds Di Zodiac Leo Dan kemudian Yang kedua Kolaborasi Tas Dengan Evernex Di Zodiac Virgo Buat teman-teman Yang mungkin Ada kecocokan Dan pengen banget Beli kedua barang ini Stoknya masih ada kok ya Teman-teman cek aja Di kolom deskripsi Di bawah Untuk link pembeliannya Dan di next konten Enaknya bahas Berlokal apa lagi Komen di bawah Jangan lupa Selalu dukung Bangga dan pakai Berlokal Karena lokali setimewa Saya Darif Arisman Thanks for watching Stay positive And your WB Breakter See you next time